Stop Export LNG ke Singapura Manuver RI Buat Singapura Tanda Tangani MLE Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sempat menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi kerap kali terhalang karena beberapa tersangka melarikan diri ke Singapura. Pernyataan itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung KPK Jakarta selasa 6 April 2021. Karyoto menyebut KPK kesulitan mencari tersangka kasus korupsi yang berada di Singapura dan sudah mendapatkan status permanent residence atau status sebagai penduduk tetap sebuah negara. Tutanto menyebut lamanya penyidikan semata-mata karena penyidikan harus dilakukan di negara yang tidak memiliki perjanjian MLE dengan Indonesia. Oleh karena itu Kapolri mengeluhkan sikap Singapura yang belum mau melakukan kerjasama dengan Indonesia terkait ekstradisi pelaku kejahatan dan mutual legal assistance atau MLE atau Bantuan Hukum Timbal Bali. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irijan Saiful Malta mengatakan alasan Singapura angkat menjalin kerjasama dengan Indonesia yaitu tidak adanya keuntungan yang diperoleh negara tersebut bila menyetujui kerjasama ekstradisi buronan dan MLE. Meski menolak melakukan kerjasama sampai sejauh ini, Singapura belum juga mendapat sanksi. Padahal Singapura sendiri merupakan bagian dari organisasi dunia, misalnya International Criminal Policy Organization atau ICPO dan PBB. Terkait hal tersebut, peneliti dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia atau AEP, Salamuddin Daeng mengatakan bahwa Presiden Jokowi harus bisa mendesak Singapura untuk menandatangani MLE dengan Indonesia. Sehingga dengan demikian para bandit di Singapura segera bisa diadili dan asetnya disita. Menurut Salamuddin Daeng, Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa dia sosok tanpa beban. Sehingga menurut Salamuddin, tak ada beban baginya menyita aset para bandit di luar negeri. Sedikitnya, 14.000 triliun rupiah aset orang Indonesia telah disimpan di luar negeri. Sebelumnya, Deputi Penindakan KPK Karyoto menyebut Singapura adalah surganya para burunan kasus tindak pidana korupsi. Negeri Singa itu merupakan satu-satunya negara yang tidak menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Pernyataan Karyoto bukan tanpa sebab. Tercatat ada beberapa burunan kasus korupsi yang tinggal di Singapura dan hingga kini belum ditangkap, seperti di kasus BLBI. Sebelum di SP3, KPK kesulitan menangkap Syamsul Nursalim dan Ijeh Nursalim yang diketahui memegang isin tinggal tetap di Singapura. Lantas, krisis energi di Singapura gara-gara Singapura enggan tanda tangan di MLA Indonesia. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Singapura mengalami krisis energi. Krisis energi ini dinyatakan tidak lepas kaitannya dengan Indonesia. Mengutip channel News Asia, Kamis 21 Oktober 2021, Regulator Energi Singapura Energy Market Authority atau IMEH menyatakan pasokan gas yang lebih rendah dari Indonesia dan dibarengi tingginya permintaan listrik dari biasanya telah membuat harga listrik di negara itu melonjak. Singapura merupakan negara yang bergantung pada gas untuk pembangkit listrik. Negara ini pun hampir memenuhi semua kebutuhan energinya dengan impor. Faktor pasokan dari RI juga jadi sebab lain. Otoritas energi setempat IMEH menyebut ada pembatasan gas alam perpipaan dari West Natuna dan rendahnya gas yang dipasok dari Sumsal. Sementara itu, saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, deputi operasi SKK Migas Julius Wiratno membenarkan soal gangguan dari RI ini. Namun saat ini, ia berujar seharusnya semua sudah kembali normal. Direktur Eksekutif Reform Miner Institut Komai, Dino Tonegoro mengatakan sebenarnya masalah krisis energi Singapura adalah kombinasi. Namun memang pasokan RI mendominasi, di mana 60 persen pasokan gas Singapura dari Indonesia. Sementara itu, pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Fansurullah Asam menegaskan, tahun 2003 pemerintah akan menghentikan pasokan gas melalui pipa ke Singapura dan dialokasikan ke pasar domestik untuk peralihan pasokan gas yang diekspor. Menteri Arifin juga mengatakan hal yang sama bahwa pasokan gas Sumatera masih banyak. Supli ke Singapura akan berakhir pada 2023 dan akan ditarik ke dalam negeri. Rencananya, gas yang dipasok ke Singapura akan dialirkan ke pipa duri Dumai, kemudian dialirkan ke kawasan industri wilayah Sumatera. Harga gas yang akan dilepas ke industri Sumatera dipatok sebesar 6 USD per MMBTU sesuai dengan ketentuan BP no. 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Melalui rencana tersebut, Imbu Irfan diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dan mengurangi defisi deraja perdagangan lantaran bisa menggeser penggunaan BPM ke gas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.